Musik Sekretaris daerah Aceh Dr. Takwallah MKS melalui Kepala Dinas Pendidikan Aceh Dr. Randes Al-Hudri MM menyerahkan SK normalisasi staff PNS kepada masing-masing kepala bidang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, serta Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh yang bertempat di oprum Dinas Pendidikan Aceh. Selanjutnya, setiap kepala bidang, kepala UPTD, maupun Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh menyerahkan langsung kepada Kasukbak dan Kasih masing-masing. Masing-masing PNS diwajibkan melaporkan kepada atasan langsung sesuai unit kerja baru dan menyiapkan lembar kerja untuk mempresentasikan DSKPA masing-masing pada hari Selasa 9 Februari 2021. Setelah ini, ada yang tetap, ada yang bergeser, antar bidang, antar seksi, kemudian ada yang keluar. Ya, ada yang keluar. Ini tolong menjadi perhatian kepada kita semua yang serius kita. Dan besok, tolong di evaluasi. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, mohon keseriusan kita, keseriusan kita semua. Normalisasi ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai pemerintah Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Dinas Pendidikan Aceh, melaporkan. Terima kasih telah menonton!